Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohabilalamin para sobat cuaca yang tiis ya, cuaca yang dingin karena memang untuk di Jakarta baru saja turun hujan dan ternyata merata. Dan saya sapa dulu para sobat Muara Network kami ada di Radio Muara 693M Jakarta dan Radio Muara DSS Subang itu kalau Mbak Atika nanya gelombangnya berapa itu 102,1 FM itu di Radio Muara DSS Subang dan Radio Muara Subang di 88,7 FM satu lagi kita ada di Radio Muara Pantai Selatan atau Radio RPS ya Radio Muara Pantai Selatan itu FM berapa? Oh 91,5 FM. Jadi ada empat radio yang hari ini me-live atau menyaksikan, mendengarkan dan tentunya menyimak acara kita di Temu Artis. Temu Artis sosok kita kali ini adalah Atika Basri. Uplosnya 5.000 orang. Assalamualaikum Mbak Atika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Alhamdulillah dengan keadaan yang sehat, alhamdulillah semuanya. Bisa bersilaturahmi ke Radio Muara Masul. Alhamdulillah. Mbak Atika itu tidak sendiri, Mbak Atika ditemani sama Bunda Hethi Sunjaya. Betul. Dan tentunya Mbak Atika sehat, alhamdulillah ya. Puasa masih lancar? Lagi enggak nih. Oh lagi jangirnya. Istimewa. Kedapatan kesempatan istimewa. Jangan ngeri ya yang mendapatkan istimewa itu ya selain. Selain pria jangan ngeri Bang Com. Kagak ada. Oke ada Bunda Hethi Sunjaya. Bu, apa kabar Bu? Apa kabar Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari kartini. Ibu kita kartini. Untuk perempuan Indonesia semua ya. Pokoknya yang mendengarkan di rumah untuk para ibu-ibu selamat hari yang sejarah buat ibu kita kartini. Kita hari ini pakai kebaya semua. Tapi sekarang kita mau tomboy-tomboy yang gini. Lu kebayanya mana? Kebayanya dicuci lupa. Ya tetap dengan posisi sebagai ibu, ma, mama, bunda. Mengikuti anak-anak saya yang sedang berkunjung di Radio Muara. Yang mana hari ini juga spesial. Selalu kita datang dengan hari yang spesial. Waktu diwa spesial juga kan. Kepada hari apa ya waktu itu. Hari meninggalnya Onasutra. Betul. Ada sejarah-sejarahnya sendiri gitu. Oke. Nah kebetulan sekarang ini Atika Basri dengan sejarah yang sakral juga yang luar biasa pejuang kita. Ibu kita kita kartini yang sedang diriakan oleh seluruh Indonesia. Baik. Nah Mbak Atika Basri bisa mengingatkan kembali kepada para sobat. Sosok-sosoknya Mbak Atika ini kan mungkin agak lupa ya para sobat ingat-ingat. Karena kan infonya kan vakum. Sempat vakum. Betul. Vakumnya lama banget. Lama banget. Vakum karena dia saya nikahkan. Dan kawinkan. Saya lepaskan. Nikahkan, saya lepaskan. Dan dia ini sebetulnya disebut anak durahaka, anak durahaka. Astaghfirullah. Jadi pas udah nikah itu saya lepas begitu aja. Nggak ada A, nggak ada B, nggak ada komunikasi. Nggak tahu kemana. Sampai HP-nya saya tidak tahu cari di mana. Tiba-tiba berkunjunglah ke rumah emaknya dengan bawa bayi. Waktu itu maghrib-maghrib. Lagi menyusui dia. Ini siapa? Gue bilang gitu. Ma. Mama. Ini siapa? Atika. Hah? Lu anak gue? Gue bilang. Ya Allah anak gue yang hilang. Datang bawa anak. Progeni. Itu berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu nih ya? Itu terakhir itu ya empat tahun. Empat tahun yang lalu. Tapi setelah menikah hilang begitu. Oh enggak mah, bukan yang ini mah. Yang kakaknya dia. Saking banyaknya. Berarti tujuh tahun yang lalu kan? Iya bukan, benar. Tujuh tahun yang lalu. Baru ketemu itu. Jadi abis menikah itu lama nggak ketemu. Nah tujuh tahun ke sini baru ketemu bawa gendong anak. Iya kakaknya, kakaknya dia tujuh tahun yang lalu. Tujuh tahun yang lalu. Yang punya anaknya bingung yang mana. Tapi saking banyak produksi. Tapi kayak SMP kan? Kayak anak SMP. Coba. Saking banyak produksi. Ya mungkin kita kasih kesempatan dulu Mbak Atika untuk mengingatkan kembali pada para sobat sosoknya Atika Basri ya. Sosoknya kan tidak bisa dilihat ya, cuma bisa mendengar. Diingatkan. Oh bisa ya? Oke ini saya. Kalau misalkan masih ingat, ya sekilas aja tetap menjadi seorang penyanyi. Dulu waktu popularnya tahun berapa? Dan itu dimulainya untuk masuk dapur rekaman itu tahun 2001-2002. Kurlab 2001-2002. Dengan single hitnya? Single-nya Cinta Spekulasi waktu itu bekerja sama dengan Pelangi Citra Nusantara, PCN. Tapi sekarang kan sudah enggak ada deh. Pelangi Citra Nusantara, rilis album itu. Yang kedua sempat sama Almarhum Megizet, Pantai Losari. Duet ya? Pasir putih, Pantai Losari. Sempat hit itu ya? Sempat nge-hit. Pertanyaannya Radio Muara ada enggak tuh lagu? Masih. Tapi memang kadang sudah banyak banget lagu-lagu yang hilang. Karena berhubung mungkin itunya sudah banyak, master-masternya sudah enggak tahu kemana. Dan artisnya juga tidak meng-upload juga. Artisnya juga tidak meng-update juga, enggak up-to-date. Sempat yang enggak tahulah kemana tahu. Dan waktu itu kan memang bukan saya sendiri kan. Memang ada produsernya. Itu kesalahan produser dong. Kemana nih lagu gue? Jadi itu sempat duet bareng Almarhum Megizet. Kemudian? Terus mencoba untuk di dunia host. Waktu itu sudah pertawaran. Berani enggak kamu host gini-gini? Sempat dikontrak sama salah satu TV. Nasional kalau itu. Nasional. TV nasional. TV nasional. Itu tiga tahun sampai berapa ratus episode. Justru awalnya saya kenalnya Atika Basri itu host. Kemudian coba-coba nyanyi. Ternyata nyanyi dulu baru nge-host. Kalau enggak salah ada saudara yang populer. Berarti sudah sadar ya? Sudah sadar ya? Sebelumnya enggak pernah ingat-ingat. Sekarang sudah sadar kan? Belum juga. Oke dibantu ingat lagi. Alhamdulillah di situ. Di TV nasional itu berapa ratus episode saya masuk. Jadi setiap pagi. Di situ juga jadi banyak kenal produser, manager artis, artis-artis baru. Karena di situ saya sebagai host yang mengundang artis juga. Terus enggak cuma di situ. Dapat juga tawaran untuk bawain acara di salah satu TV-TV swasta juga. Alhamdulillah sih. Satu hal yang bisa mengingatkan para sobat sosok Atika Basri itu lagu apa ini? Lagu apa ya? Cinta Spekulasi sih sebenarnya. Cinta Spekulasi. Itu tahun berapa hitnya? Sebenarnya lagu yang saya produksi di Minang Record. Oh Minang Record itu ya. Yang kayak tahun berapa itu kurang enggak? Putus A1 tahun 2005. Tahun 2005. 2005-2006. Bisa nyolek dulu enggak? Saya iri seperti apa nyanyi. Barangkali dia juga masih ingat. Ini dong harus dong. Biar penggemaran dia tahu. Tidak akan lari gunung dikejar. Andai pacar lari janganlah sampai gusar. Itu salah satu. Tidak tangan dong. Suaranya masih rencang. Itu Putus Asa. Tahun? Tahun 2005. Oke. Biar para sempat juga meraba-raba. Oh yang ini. Tapi lebih senang. Memang lebih. Aku tuh banyak dikenalnya. Jadi lebih ke hostnya sih. Seorang presenter ya? Iya gitu. Presenter acara TV Dangdut. Betul-betul. Ada lagi selain itu? Banyak tapi aku lupa. Yang nyanyi aja lupa. Jadi ibaratnya itu kalau penyanyi itu. Dia lupa dengan lagunya. Seperti guru lupa sama murid. Yang kembang syurga. Bunga kembang syurga. Ciptaan dari Tops Lasidu. Topo. Topo Lasidu. Ada juga itu terakhir. Masih ingat airnya? Boleh dinyanyikan? Mengapa kembang syurga? Yang ada di hatimu. Kalau itu memang dangdut klasik banget. Dangdut pure ya? Pure. Pure banget dangdut. Karena memang kalau udah dengan nama Mas Topo. Udah ke karakter. Identik. Identik dengan Mas Topo. Setipu-tipu kayak wawah. Setipu-tipu. Betul-betul. Nah, para sobat sudah mulai ingat-ingat? Kalau kata Bunda Heti, lu udah mulai sadar belum nih? Masih di bawah lam sadar. Iya kan kita sambil merapa-rapa. Siapa sih sosok tamu kita? Atika Basri yang hadir di sini. Yang suaranya bisa para sobat dengarkan saat ini. Nah, sekarang setelah vakum delapan tahun kurang lebih dengan penampilan yang berbeda, jadi seorang wanita hijaber, mungkin bisa cerita-cerita sedikit. Apalagi yang akan dipromosikan kali ini adalah Single Relogy. Boleh diceritakan? Perjalanan apanya nih? Boleh dong. Koronologisnya. Oh, udah kaya. Dengan lagu ini? Iya. Sebenarnya, ya itulah. Dari vakum, terus tiba-tiba kok tertarik lagi pengen nyanyi gitu. Enggak sibukah dengan si bocil? Sibuk sih, sebenarnya kalau dibilang perjalanan hidup, ya itu perjalanan hidup yang memang nyata. Tapi kalau misalkan dibilang sinetron, sinetron terjadi pada diri saya. Tapi tidak hati yang disakiti tidak kan? Hampir. Tersanjung 1-8 episode-nya ya. Panjang dong. Jadi memang sempat vakum, sempat vakum itu selama 8 tahun lebih pada saat saya berumah tangga. Karena tujuannya memang kan kepingin menjadi istri yang baik-baik di rumah nih. Karena itu kan pilihan hidup ya. Betul. Di saat suami memberikan pilihan, kalau kamu masih ingin terus berkarir, ya rumah tangga ini tidak akan pernah sempurna gitu kan. Tapi kalau kamu memang mau ikut apa kata saya, ya kamu tinggalkan karir kamu. Dan itu adalah pilihan. Dan pilihan yang saya pilih. Kamu mau dengan saya dengan berganti kostum berdaster? Dan saya memilih itu akhirnya dan meninggalkan itu semua. Itulah pilihan. Betul, betul. Padahal ternyata bukan pilihan. Ternyata bukan pilihan gitu kan. Hanya pada saat itu sosok Atika ini kepingin hidup lebih baik lagi sebenarnya. Kalau bisa dibilang dulu saya belum berhijab, dengan pergaulan saya yang seperti apa gitu kan. Saya ingin meninggalkannya tadi. Dan gue pengen jadi istri baik-baik aja deh di rumah gitu. Pengen nurut manis-manis ya. Pengen nurut sama suami, yang suami pulang, nurus suami, nurus anak-anak. Cuma mau itu aja sih sebenarnya pilihannya. Ternyata salah gitu. Bukan salah yang buat saya sih, gue gak melakukan kesalahan dengan pilihan itu. Tidak gitu. Karena semata-mata Allah yang tahu tujuan gue itu apa gitu. Meskipun ternyata tujuan pada saat itu dianggap salah. Dan inilah pilihan terakhir, saya harus berkarir dan pisah dengan suami. Tapi saya pisah itu bukan karena saya berontak. Oh gue gak bisa dengan hidup gue seperti ini. Tidak. Itu lagi pilihan lagi. Tapi ya di sekit lah ya. Curhat Mama Dede. Diterima, ditampung. Tolong para penegak. Tapi itu suatu perjalanan hidup dan dia suatu terus terang dia. Sebenarnya kenapa saya tanya, artinya bahwa memang sesuai dengan tema di awal tadi. Ini kan hari Kartini. Betul. Ternyata perjuangan kita ini, para wanita-wanita, the wonder woman ini. Tidak hanya, kalau dulu kan memang bukan ikut berperang juga. Dulu ada sebagian yang ikut berperang. Sekarang berperang dengan kehidupan ya. Betul. Berperang. Tidak ada bedanya sebenarnya, cuman beda jalur aja. Beda caranya. Caranya seperti apa. Baik. Nah untuk kembali teringat atau ada tergugah ingin nyanyi lagi, apa yang membuat motivasi itu? Itu di saat kita sudah break, sudah selesai. Saya cuma berpikir pekerjaan gue apa selain menyanyi. Apa yang gue bisa? Apa yang gue bisa. Meskipun mungkin kerjaan yang lain pun bisa. Tapi usia, dengan keadaan yang sekarang. Rasa tidak muda lagi. Tidak muda lagi. Rasa tidak percaya diri itu pasti ada. Karena apakah iya masih bisa nyanyi. Apakah iya saya bisa show lagi. Bersaing dengan. Bersaing dengan sekarang yang daun-daun. Apa jenis-jenis muda-muda semua. Kan penyanyi-penyanyi. Sekarang kalau misalkan aku lagi berdampingan sama. Gue berasa luah banget. Ya kan lah. Luah banget gitu. Ya aku ketemu gitu loh. Di saat aku sudah mulai yang satu tahun ini. Kayak yang gue mau merapatkan barisan gue. Gue mau ketujuannya kemana nih. Kepengen banget nyanyi lagi. Gak tahu ada angin apa. Mama Heti lah. Kemarin kan masih itu nyebutnya Uwak. Nah ini Mama nyebutnya. Oke baik. Seru. Sebelum Mama Heti berseru-seruan. Para sobat jangan kemana-mana tetap stay tune di Radio Muara Network. Dan kita akan balik lagi selepas yang satu ini.